Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Homeyo. Kali ini saya akan membahas tentang Star Pass Viva Mobile 2023. Star Pass baru ini baru saja diluncurkan dengan beberapa item yang menarik di dalamnya. Saya akan membahas detail apa saja yang ada di dalam Star Pass ini. Untuk itu, simak terus sampai habis video ini. Oke, kali ini untuk Star Pass yang baru. Seperti ini penampakannya. Ada beberapa item. Tapi yang paling menggiurkan adalah kita bisa mendapatkan pemain Roberto Baggio. Namun dengan Star Pass Premium. Teman-teman mau secara detail, nanti akan saya jelaskan. Akan saya rincikan beberapa detail item yang ada di Star Pass kali ini. Star Pass TOTS kali ini. Oke, Star Pass TOTS kali ini. Itu ada beberapa item khususnya untuk TOTS player. Saya bisa mentotalkan kita akan mendapatkan 36 player jika kita membeli Star Pass Premium. Tapi jika kita tidak membeli Star Pass Premium. Hanya ikut yang free saja. Maka kita akan mendapatkan 17 player. Termasuk Molina. Yang nanti di akhir level kita bisa dapatkan. Dan ada 5 player. OVR 103 plus. Dan 11 player untuk OVR 104 plus. Itu untuk free-nya dari Star Pass kali ini. Namun jika kita membeli Premium. Kita akan ketambahan. Jadi setelah dapat yang free, kita juga akan ketambahan untuk Premium. Tentu saja pemain utamanya adalah Roberto Baggio. OVR 113. Serta di awal kita akan mendapatkan pemain Inggris. OVR 111. Rice. Ini di level pertama jika kita membeli Premium. Sudah mendapatkan OVR 111. Rice. Pemain Inggris. Nah selanjutnya kita juga akan mendapatkan. Selain mendapatkan yang free. Kita juga akan mendapatkan 5 player. OVR 115. Serta 12 player OVR 116. Dan ditotalkan. Jika ditotalkan semua. Itu totalnya 36 TOTS player. Mungkin ada teman-teman yang bisa. Atau yang sudah menunggu. Atau yang sudah mendapat bocoran sebelumnya. Tentang pemain-pemain yang akan hadir di Star Pass TOTS kali ini. Silahkan bisa dicoba. Kalau sudah Premium berarti sudah mendapatkan yang free juga. Oke. Setelah kita bahas tentang player yang didapatkan. Kita juga akan mendapatkan. Selain player-player tersebut. Kita mendapatkan item training transfer items. Yang biasa kita gunakan untuk men-transfer-transfer item yang sudah di-training dari pemain satu ke pemain lain. Itu jika ditotalkan itu ada 8.200 item. Jumlahnya untuk training transfer itemsnya ada 8.200. Sejumlah 8.200 yang terdiri dari untuk Premium 7.250. Dan untuk free-nya 950. Jadi ditotalkan semua 8.200. Tapi teman-teman jika teman-teman cuma mengambil yang free-nya. Maka teman-teman hanya mendapatkan 950. Kalau Premium baru bisa mendapatkan 8.200. Untuk training transfer items. Juga ada rank item. Nah ini untuk menaikkan level pemain. Menaikkan level pemain. Itu bisa random dapatnya apa. Tapi dari totalnya rank item yang kita bisa dapatkan. Sejumlah total 51 item. Terdiri dari Premiumnya 34. Dan free-nya 17. Selanjutnya ada skill boost. Item skill boost ini kita bisa dapatkan totalnya 5.400 item. Dan terdiri dari premiumnya. Star pass premiumnya 4.100. Dan free-nya hanya kita dapatkan 1.300. Selanjutnya ada coin juga. Kita akan mendapatkan coin dari level 1 sampai level 75. Ditotalkan itu ada 6.900.000 koin. 6.900.000 koin. Yang terdiri dari premium 4.650.000. Serta free 2.250.000. Jadi kalau kita cuma free. Cuma mendapatkan total 2.000.000. 2.250.000. Dan ada hal yang menarik. Dimana ada item yang terpisah. Jika kita hanya membeli free. Yaitu antara games-nya dan FIFA point. Diamond-nya dan FIFA point. Itu kalau kita membeli premium. Kita sekaligus akan mendapatkan games-nya. Diamond-nya. Tapi kalau kita hanya free. Kita tidak bisa mendapatkan FIFA point. Kita hanya mendapatkan games-nya. Untuk free-nya games. Itu sebanyak 1.800 games. 1.800 games. Dan untuk FIFA point-nya. Untuk premium. Mendapatkan total 1.500. Jadi keuntungan dari men-pop up. Atau membeli star pass premium. Adalah ketambahan FIFA point. Sebesar 1.500. Tinggal dari teman-teman saja. Yang bisa menimbang-nimbang. Mana yang lebih dibutuhkan. Serta mengikuti kondisi keuangan. Teman-teman sekalian. Oke kita lanjut juga. Selain itu. Selain ada items-items. Yang baru saja kita bahas. Ada juga. Items yang. Menarik. Seperti emoticon thumbs up. Itu kalau premium-nya. Itu mendapatkan. Satu emoticon yang. HD. Yang bisa bergerak. Contohnya seperti ini. Yang bisa bergerak. Kita cari dulu. Ini dia. Ini bisa bergerak. Tapi kalau untuk. Free-nya. Tidak bisa bergerak. Selanjutnya. Mendapatkan juga. Stadium token. Yang bisa ditukarkan. Untuk. Membeli stadium. Stadiumnya. Premium mendapatkan satu. Free juga mendapatkan satu. Jadi kalau kita membeli premium. Total kita mendapatkan dua token. Serta. Kita juga. Mendapatkan. Logo. TOTS. Logo TOTS. Untuk premium-nya. Logo. SD. Tadi. Seperti ini. Di lukankan ke teman-teman sekalian. Logo TOTS-nya. Di level 2.5. Ini yang untuk premium. Ada animasinya. Bergerak. Serta yang free. Dia. Tidak. Bisa bergerak. Tidak ada animasinya. Dan yang menarik juga. Di start pass kali ini. Ada. Item. Kit. Seragam yang baru. Seragam TOTS. Seragam TOTS. Home away. Kita bisa dapatkan. Baik premium. Maupun free. Cukup menarik. Buat teman-teman sekalian. Item-item yang bisa didapatkan. Dari TOTS kali ini. Pass. Star pass TOTS kali ini. Silahkan teman-teman. Bisa. Atau membeli star pass ini. Bisa langsung dari in game. Dan. Teman-teman bisa menikmati item-item. Yang sudah ada di dalam. Harga dari star pass ini. Sama seperti yang lalu-lalu. Masih tidak berubah. Untuk premium. Premium passnya ada dua. Premium passnya. Yang pertama itu. Harganya Rp79.000. Sebelum pajak. Rp79.000 sebelum pajak. Setelah membeli itu. Kita akan ketambahan pajak. Juga yang akan dikenakan. Jadi. Pajaknya sebesar. Sebelas persen. Jadi untuk premium pass yang. Regular. Yang Rp79.000. Itu. Kita tambahkan. Sebelas persen. Jadi total bayar teman-teman nanti. Rp87.690. Dan untuk. Premium. Pass. Bundling. Bundle. Dimana sudah mendapat star pass. Juga mendapat. Rp2.000 kredit. Jadi. Teman-teman bisa. Melewati beberapa. Level. Dan cepat. Lebih cepat. Untuk tiba di level akhir. Untuk mendapatkan. Roberto Baggio. Itu total bayar. Dari teman-teman sekalian. Untuk premium. Bundlenya. Itu. Rp159.000. Rp159.000. Ditambahkan. Dengan pajak. 11%. Total bayar teman-teman sekalian. Menjadi. Rp176.490. Bisa dipilih. Mana yang. Teman-teman butuh. Ada yang suka cepat. Sampai. Tiba di level. Rp75.000. Atau. Yang normal. Normal saja. Premium Pass. Yang normal. Normal saja. Kita. Berjuang menaikkan. Dari level 1. Sampai level 75. Itu. Ada di tangan. Teman-teman sekalian. Oke. Cukup sekian. Untuk konten kali ini. Konten selanjutnya. Kita. Kemungkinan besar. Akan membahas. Tentang. Pemain Star Pass. Yang didapatkan. Yaitu. Roberto Baggio. Rice. Dan Molina. Kita akan mengkomperkan. Dengan beberapa pemain. Yang bisa menjadi pilihan. Teman-teman sekalian. Dan juga bisa disesuaikan. Dengan. Gameplay. Teman-teman sekalian. Serta. Formasi yang. Teman-teman sekalian. Gunakan. Oke. Terima kasih atas. Atensinya. Mohon dukungan. Teman-teman sekalian. Untuk channel ini. Di like. Subscribe. Juga bisa di share. Ke teman-teman. Dan komunitas. Pemain FIFA Mobile lainnya. Dan. Terima kasih atas. Atensinya. Sampai jumpa. Di video selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.